Kebakaran melanda ratusan lapak pedagang di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Komandan Peleton Grup B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Kota Tangsel, Nurudin mengatakan. Kita menurunkan 13 unit dalam kartang sel dibantu dengan 5 unit dari DKI dan 1 unit dari Depok. Nah Pak, total dari lapak yang terbakar sudah bisa diinformasikan Pak? Katanya itu kurang lebih 100 lapak. 100 lapak? Itu lapak apa saja Pak yang terbakar kebanyakan? Kayak lapak-lapak yang jual sayuran dan daging. Ini rukokah atau lapak yang semikronan? Lapak ya Pak? Berarti bahannya mudah terbakar ya? Nah Pak, berapa lama pemadaman api berlangsung Pak? Kurang lebih 2 jam kita. 2 jam. Dan sekarang sudah proses pendinginan? Sudah, dalam proses pendinginan. Ada korban luka ataupun jiwa? Enggak ada. Tidak ada? Untuk proses pemadaman sendiri dapat kesulitan nggak Pak? Kesulitan kita air, kemudian tadi banyak juga warga pada nonton penjual-penjual itu yang agak, kita agak sulit. Karena unit juga kita kan gede, ada yang gede, masuk itu agak sulit karena kondisi pasar lah. Untuk sementara penyebab kebakaran seperti apa Pak? Yang terakhir yang kita terima itu dari cost rating listrik. Cost rating listrik dari? Iya, dari salah satu lapak yang ada di belakang. Seperti itu Pak. Nah Pak, sampai saat ini akankah dilakukan proses pendinginan berapa lama Pak? Ya paling, kita selesai lah. Karena kondisi ini udah 99% aman udah. Bagi petugas sendiri tidak ada yang mengalami luka-luka ataupun ini ya Pak dalam proses pemadaman. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Salah satu pemilik lapak mengaku, pemilik lapak daging baru saja tadi saya wawancarai bahwa asap, kepulan asap dan bara api masih terus menyalah di lapak Ciputat ini. Lampu pun tampak padam karena mengingat kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Ciputat. Sekian live report saya, sahabat Tribun Senusantara. Sampai berjumpa di live report kami selanjutnya. Selamat menonton! Nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati